Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya M. Yusuf, Kepala Desa Kedung Boto Kenyampatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Desa Kedung Boto terdiri menjadi dua dosun Dosun Kedung Turi dan Dosun Kedung Boto Yang terdiri 10 RT dan 3 RW Visi misi pemerintahan desa Menyajarakan masyarakat melakukan pembangunan Yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas Membangun kerjasama dengan program pemerintah Demi kemajuan desa serta menjadikan desa aman dan makmur Program yang ada di desa yang berkembang saat ini Dan bisa menunjang keekonomian masyarakat Sesuai dengan potensi yang ada di desa Meliputi produksi olahan, jamu tradisional, bumdes, kerajinan, dan kompleksi Tentang program kotaku Program kotaku tanpa kumuh merupakan program nasional Yang berkompetensi terhadap pengurangan kumuh secara kawasan Dan Alhamdulillah program ini di desa kami sudah berjalan dengan baik Terbukti perencanaan yang sudah disusun oleh masyarakat Sangat membantu pemerintah Desa harapan ke depan Dana BDI bisa turun Dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh masyarakat Bisa berfasilitasi Demikian saya selaku kepala desa Kedung Boto Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan sebagai nangkodanya timsir kolaborasi semua pihak untuk kalah yang kuni bergerak juta untuk kalah yang kuni bergerak juta Udah, mantap! Mungkin gedung foto? Mantap! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Suryono, Koordinator LKM Cempaka Desa Gedung Boto, Kecamatan Borong, Kabupaten Sidoarjo LKM adalah lembaga kesuadayaan masyarakat yang lahir dari program PNBM atau LKM terbentuk pada tahun 2009 dan berjalan sampai saat ini Peran serta LKM dalam pembangunan desa turut membantu rencana pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintahan desa Harapan LKM untuk program kuotaku ke depan Program ini terus berlanjut dan diterima oleh masyarakat desa Gedung Boto dan dari pemerintah pusat atau pengambil kebisanaan memberikan dana DDI kepada desa kami Demikian, saya Koordinator LKM Cempaka Gedung Boto mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo bangun kota kita bersama Hukuman dan sebagai nakodanya Simpin kolaborasi semua pihak Kota lah yang kuning berkelanjutan Program kuotaku ke depan Program kuotaku ke depan Program kuotaku ke depan Selamat menikmati Selamat menikmati